Baby Bas Hai, klik disini untuk subscribe Ada serangga di kasur Kiki, kau makan di kasur lagi Jangan khawatir, aku akan membersihkannya Kau membuat kotor disini Aku akan membersihkannya nanti Ini tidak sehat Hati-hati pada serangga yang menghampirimu Aku tidak takut pada serangga Baiklah, urus dirimu sendiri Terima kasih telah menonton! Ada apa? Kiki ada apa? Aku tidak tahu Rasanya gatau dan sakit Ada serangga Kenapa ada serangga di kasurku? Ramah kuemu membawa mereka kemari Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan Aku rasa Dudu bisa membantu kita Ayo kita tanya Dudu Oke Baby Bas Tut-tut-tut Sihir kecil bersinar-bersinar-bersinar Halo anak-anak Dudu, Kiki digigit oleh serangga Bisa kau menolongnya? Tidak masalah Baiklah Aku merasa lebih baik sekarang Kiki Makan di kasur tidaklah sehat Itulah kenapa ada serangga di kasurmu Kau mungkin bisa sakit karena itu Aku tahu Aku akan membersihkannya sekarang Dan aku tidak akan makan di kasur lagi Anak-anak Jangan makan di kasur ya Ingat itu baik-baik Minum air yang banyak Mari kita lihat siap yang berlari lebih cepat Aku akan mengalahkanmu lain kali Whiskers Mengapa kamu tidak minum air? Aku tidak suka air Aku hanya minum minuman ringan yang dibeli oleh ibuku Whiskers Minumlah air Minuman bersoda tidak baik untuk kesehatanmu Dengarkan apa yang aku katakan padamu Kamu harus Whiskers Bangun Ayo bermain Oh Whiskers Whiskers Kamu sakit? Aku tidak sehat Aku akan ukur suhu tubuhmu dengan termometer Aku akan memberimu air Aku tidak mau air Dudu bilang harus minum lebih banyak air Tidak Aku hanya mau minum soda Tidak boleh minum soda saat kamu sakit Sedikit saja Tidak Tidak boleh Tidak mungkin Aku akan tanya Dudu Hmm 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 Baby bus tut 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 Sedikit sihir bersinar-bersinar Hai Hehehehe Oh Whiskers Apa yang terjadi? Whiskers terlihat akan sakit Huh 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 Dia tidak ada emam Kamu belum minum banyak air, iya kan? Aku tidak suka air Tidak ada rasanya Air sangat penting untuk kesehatan kita Jika kamu tidak minum air Maka kuman akan membuatmu sakit Kuman, mereka di mana? Aku akan memperlihatkannya Huh 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 Dudu Oh tidak Berikan whisker obat Obat? Tidak 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 Kamu tidak perlu obat Benarkah Tidak perlu obat? Hanya sering minum air setiap hari Aku perlu air Hehehe Uh Aku merasa sangat baik Anak-anak, air Superman akan memperkuat kekebalan kalian terhadap kuman. Dan di dalam tubuh kalian, mereka akan membuatmu lebih sehat. Kamu juga bisa menjadi Superman. Lalalala, aku baik-baik saja. Ayo keluar dan bermain setelah sarapan. Tidak, tidak, tidak. Kamu lupa sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Air. Teman-teman, jangan lupa minum air yang banyak. Karena itu akan membuatmu lebih sehat. Betul, apa kalian mengerti? Sikat gigimu. Whiskers, waktunya tidur. Jangan lupa gosok gigi. Baiklah. Whisker tidak menggosok giginya lagi hari ini. Iya, benar Tuhan. Whiskers meninggalkan kita makan ringan malam lagi. Enak sekali. Dia sedang tidur sekarang. Ini adalah kesempatan sempurna kita. Dasar kuman malas. Bangun. Ya Tuhan, siap. Pagi. Ayo kita gosok gigi. Selamat pagi. Selamat pagi, Whiskers. Selamat pagi, Miu-Miu. Oh, tidak. Kamu miliki bau mulut. Apa kamu tidak menyikat gigi? Perawat gigi itu sangat penting dan... Bla, 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 bla. Aku akan lakukan setelah sarapan. Ini menyakitkan. Ada apa, Whiskers? Gigiku sakit. Oh, tidak, Whiskers. Bolehkah aku mengambilkanmu air hangat? Masih sakit Apakah gigimu sakit setiap kali kamu makan? Mungkin gigimu ada yang bolong Gigi bolong? Itu sangat menyakitkan Mari kita cari bantuan dari Dudu Baby Bus Tut Tut, sedikit dihirip siriran persino Oh, Whiskers ada apa? Gigiku sakit Tidak apa-apa Biar aku lihat Oh, Whiskers Kuman kecil sedang menyerang gigimu Kamu harus menyikat gigi setelah makan Benarkah apa yang harus kulakukan? Tolong aku Dudu Ayo, mari kita melawan kuman-kuman itu dan mengeluarkan mereka dari sana Hah? Itu adalah sikat gigi? Ya, mereka adalah Tuan Sikat Gigi dan Ibu Pasta Gigi Aku sikat gigimu Jangan terburu-buru Atas ke bawah berputar-putar Sisi ke sisi kuman tak akan sembunyi Terus sikat semua gigimu Kumur-kumur dan keluarkan Sekarang gigimu putih dan kuat Akan sehat selamanya Cara terbaik untuk melindungi gigimu adalah menyikatnya setiap hari Jika kamu tidak ingin memiliki gigi bolong Kamu juga harus berkumur setelah kamu makan Anak-anak, jangan lupa untuk menggosok gigi setiap hari Jadilah dirimu sendiri Rudolf, Whiskers, kenapa kalian tidak makan? Ayo, ini benar-benar enak Ayahku selalu menyuapiku Aku juga tidak pernah makan sendiri Aku sudah kenyang Aku juga Rudolf, Whiskers, kalian tidak makan apa-apa Cepat habiskan makanan kalian Kita kan mau bermain di taman Ada yang bisa menyuapiku Tidak ada yang mau menyuapi aku Aku harus bagaimana? Kiki dan Miu-Miu sudah datang Kalian datang tepat pada waktunya Whiskers, Rudolf, kalian masih di sini Kami baru tidur siang dan kalian belum selesai juga Rudolf dan aku tidak bisa makan sendiri Dan tidak ada yang bisa menyuapi kami Tolong bantu kami Bagaimana kami dapat membantu? Kau dan Miu-Miu bisa menyuapi kami Tapi aku hanya bisa makan sendiri Ya, mungkin aku bisa mencobanya Tidak, Kiki Mereka berdua harus belajar makan sendiri Jangan menyuapi mereka Whiskers, Rudolf, kalian harus makan sendiri Dengarkan aku Blah, blah, blah Blah, 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 blah Blah, 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 blah Tidak, Miu-Miu Aku hanya tidak mau makan sendiri Oh iya, kenapa kita tidak meminta bantuan Dudu? Ide yang bagus BABY BAS TUT-TUT-TUT Sedikit sihir bersinar-bersinar Hai Halo teman-teman, apa yang sedang terjadi? Duduk, Whiskers dan Rudolph tidak bisa makan sendiri Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menyuapi mereka? Jangan lakukan itu Rudolph, Whiskers, kalian sudah cukup umur untuk makan sendiri Itu betul, Rudolph, Whiskers, Dudu benar Itu sangat mudah dilakukan Ya, aku punya ide, kenapa tidak kau dan aku saja yang saling memberi makan? Oh, itu bagus Oh, apa itu akan berhasil? Rudolf, pegang sendokmu dengan benar Jangan memukul wajahku Whiskers, jangan bergerak Buka mulutmu Aduh, Rudolph, itu hidungku Rudolf, sekarang giliranku menyuapimu Ada apa, Whiskers? Seharusnya kau menyuapi aku Aku sangat lapar Bukan padaku Aku ingin makan sedikit lagi Hei, yang itu milikmu Apa? Itu tidak cukup Jangan khawatir, aku akan memberimu lebih banyak Rudolf dan Whiskers bisa makan sendiri sekarang Tapi aku pikir mereka harus belajar sopan santun di meja Mari kita pelajari beberapa sopan santun di meja Duduk tegak Pegang mangkuk dengan satu tangan Dan sendok dengan tangan lainnya Kunyah perlahan Kamu bisa makan sendiri, anak pintar Teman-teman, sekarang kamu bisa makan sendiri Ya, kita bisa makan sendiri Tidak lagi mengompol Kiki, kamu tidak seharusnya makan terlalu banyak semangka sebelum tidur Nanti kamu bolak-balik ke kamar mandi Baiklah, aku selesai Aku tidur dulu ya Selamat malam Selamat malam, Miu Miu Kiki, jangan minum air sebelum tidur Oke, baiklah Dan jangan lupa pergi ke kamar mandi jika kamu tidak ingin mengompol Baiklah, kalau begitu Kiki, Bibi Meme menyuruhmu pergi ke kamar mandi sebelum tidur Kiki, jangan dengarkan dia Cepat buang air kecil, pergi ke kamar mandi Tidak usah, langsung tidur saja sekarang Aku ingin pipis, di mana kamar mandinya? Kiki, kamu harus berhati-hati saat berjalan Kamu hampir terluka Maafkan aku, di mana kamar mandinya? Di sebelah sana Kiki, kamu baik-baik saja Bibi Meme, aku baik-baik saja Aku ingin pipis Buka pintunya Aku harus pipis, cepat buka Kiki, apa yang kau lakukan di sini? Lega sekali rasanya Kiki, bangun Sekarang saatnya bangun Oh tidak, aku mengompol Kiki masih baik Dia mengompol Tidak, aku harus bagaimana Miu 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 Miu, tolong jangan bilang siapapun Baiklah, mari kita minta bantuan Dudu Baby Bastut Tut 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 Sedikit sihir bersinar-bersinar Tadah Dudu, aku mengompol Oh Kiki, tidak apa-apa Sebagian besar anak-anak mengompol saat mereka muda Kiki memintaku untuk tidak memberitahu siapapun Bisa kau bantu? Kiki, ada sarapan Oh tidak, mereka akan tahu Kiki, kenapa kamu masih di tempat tidur? Dudu, kenapa kamu di sini? Tidak apa-apa Aku hanya merasa tidak ingin bangun Kiki, kamu mau ngompol Oh, mereka tetap tahu Teman-teman, jangan mengejek Kita semua pernah mengompol, bukan? Iya, itu betul Alan dan Rudolph juga sering mengompol Miu Miu benar Mengompol sangat umum Jadi tidak baik untuk saling mengejek Kenapa kita mengompol, Dudu? Mengompol ada banyak alasannya Itu terjadi ketika kamu minum terlalu banyak air Atau jus Atau ketika kamu lupa ke kamar mandi sebelum tidur Atau jika kamu terlalu banyak bermain di siang hari Mulai sekarang, aku tidak akan minum banyak air Dan pasti akan ke kamar mandi sebelum tidur Anak-anak, jangan terlalu banyak minum air Dan sebaiknya, pergilah ke kamar mandi dulu sebelum kalian tidur Anak-anak, apa yang kalian inginkan untuk piknik besok? Strawberry Pisak Kue besar Coklat Aku suka ikan Semuanya adalah favoritku Aku mau semuanya Oke Ini dia keranjang belanja Anak-anak Jangan lupa like, share, dan subscribe Hmm, aku harus pilih saus tomat Atau aku pilih saus kecap ya Atau haruskah aku memilih yang pedas Ayah, aku harus pilih yang mana? Ayah, Kiki, Miu-Miu, kemana kalian? Coba aku lihat apa saja yang telah kamu beli Rudolf, apakah kau sudah mendapatkan ikan kaleng favoritmu? Hah? Hah? Rudolf, Rudolf, dimana kamu? Rudolf hilang! Rudolf, Rudolf, dimana kamu? Rudolf! 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 Kalian tetap bersama aku, jangan berpencar Kalau tidak nanti kalian juga akan tersesat Oh ya ampun, Rudolf pasti sangat cemas mencari kita Itu ayah Ayah, aku pikir ayah menghilang Aku bukan ayahmu Saya minta maaf, saya salah Ayah, ayah dimana? Ingatlah nomor telepon orang tuamu Jika kamu tersesat, tetap tenang Dan pergilah mencari penjaga keamanan Untuk meminta bantuan padanya Halo nak, apakah kamu sendirian? Apakah kamu terpisah dari orang tuamu? Ayah saya hilang, saya tidak bisa menemukannya Tenang, siapa namamu? Rudolf Rudolf, apakah kamu tahu nomor telepon ayahmu? Ya, saya tahu 1-8-1-2-0-8-2-1-8-5-8 Miu-miu, ayo kita minta Dudu untuk menemukan Rudolf Ide yang bagus Halo? Ayah, ini aku, Rudolf Rudolf, ini Rudolf Kamu dimana sekarang? Aku ada di sebelah meja Meja? Apalagi yang kamu lihat? Ada seorang penjaga keamanan di sini Rudolf, berikan telepon padanya Ayah mau berbicara dengan penjaga keamanan Oke Halo, putramu dan aku berada di pintu masuk supermarket Hei, itu dia, Rudolf Hei, itu dia, Rudolf! Ayah, 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 ayah Rudolf, tidak apa-apa, nak Lain kali jangan jauh-jauh dari ayah Terima kasih banyak, Pak Rudolf, katakan terima kasih Terima kasih, Pak Sama-sama Kamu melakukannya dengan baik Kamu tetap tenang Datang kepada saya untuk meminta bantuan Dan ingat nomor telepon ayahmu Hei, hei, hei Lain, Rudolf, kamu sudah ditemukan Kami senang sekali Hei, hei, hei Hai, anak-anak Jika kalian terpisah dari ibu dan ayahmu Pergilah untuk mencari penjaga keamanan Dan ingatlah nomor telepon ibu dan ayahmu Aku sudah tidak sanggup penahannya lagi Aku harus masuk ke pintu yang mana Ini pasti toilet yang didesain Untuk seekor pinguin Rudolf, kenapa gak keluar dari toilet perempuan? Tetapi, bukannya itu toilet tetap pinguin Lihat, Rudolf, gadis memakai rok Jadi ini toilet perempuan Pria memakai celana Jadi ini toilet pria Tidak Ada apa, Rudolf? Aku kecelakaan Aku pipis di celanaku Rudolf, jangan ke toilet, jangan ditahan Sudah terlambat Kenapa kau tidak pulang ke rumah dan mengganti celanamu? Tentu Rudolf, ayo makan makanan ini dengan kami Baiklah Maaf, aku mau Rudolf, jika kau harus ke toilet Sebaiknya jangan ditahan Aku mau buang air Pergilah sebaiknya kau cepat Baiklah Apa yang kau lakukan? Aku mau bawa camilan Kau taruhnya ke bau Bagaimana kau bisa makan di toilet? Kalau begitu aku mau bawa mainan saja Aku sangat membosankan Dengar, Rudolf Kau harus konsentrasi saat buang air besar Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi Kiki dan Miu Miu Kenapa kita tidak minta bantuan duduk? Aku rasa dia bisa membantu kita Baiklah Baby bus Duduk Menyirik kecil bersinar-sinar Teng, teng, teng Aku datang Halo, Duduk Aku tidak melihat Rudolf Dia ada di mana? Dia ada di toilet Dan dia membawa mainan dan juga camilan Aneh sekali Itu sebabnya kami meminta bantuanmu Ada apa, Rudolf? Aku tidak bisa buang air Kau tidak bisa buang air Karena pikiranmu teralihkan Dengan makanan dan mainan yang kau bawa ke dalam Lalu aku harus bagaimana? Aku mengerti Bagaimana kalau kuajarkan sebuah lagu tentang pergi ke toilet Yang berjudul Menggunakan toilet sendiri Mulai sekarang ku kan jadi terampil Ibu ayah tak perlu membantuku Baby bus ajariku lakukan sendiri Ku harus ke toilet Ku tidak tahan Saat ke toilet Tak bawa makanan Saat ke toilet Tak meros tisu Saat ke toilet Tak main-mainan Saat selesai Aku selesai Anak-anak Jangan makan dan main-mainan saat ku sedang di toilet Dan hemat tisu toilet Yang paling penting Jangan lupa pilas toiletnya dan cuti tangan setelah selesai Jangan buka pintu untuk orang asing Aku akan pergi ke supermarket Kalian baik-baik di sini ya anak-anak Aku akan segera kembali Jangan khawatir Aku akan menjaga teman-temanku Dan jangan buka pintu untuk orang asing Baik ibu Kami tidak akan membuka pintu untuk siapapun sampai ibu kembali Bagus sekali Di sini sangat panas Ayo masuklah ke dalam Sampai jumpa Baik ibu kembali Baik ibu kembali Sampai jumpa buburu Siapa itu? Apa itu ibu dan ayah? Ayo kita lihat dan periksa Siapa di sana? Aku datang untuk tagihan listrik Tagihan listrik? Jangan, jangan, jangan Kita tidak boleh membuka pintu sampai ibu guru kembali Jika kalian tidak bayar tagihan listriknya AC-nya akan kumatikan Tidak, aku tidak bisa hidup tanpa AC Ayo kita bayar saja tagihannya Tidak, tidak, tidak Aku tidak bisa Ayo buka pintunya Ayo buka pintunya Iya, itu dia Miu Miu, ayo hubungi ibu guru dan tanyakan Apa dia sudah membayar tagihannya Baiklah Kelompok anak-anak ini bisa berpikir Mereka cuma menganggapku kucing Padahal aku adalah macan yang tidur Akanku tangkap kalian Lihat saja Kiki telah selamatkan kita dari orang asing yang aneh Kau benar Hampir saja Jangan khawatir Aku akan melindungi kalian semua Oh, apa itu ibu guru di luar? Halo, apa ada orang di dalam? Itu orang asing Kita tidak boleh membuka pintunya sampai ibu guru kembali Oh, tapi dia kelihatannya tidak asing Dia seperti Rudolf Apa? Biar ku lihat Rudolf, ini aku pamanmu Ayahmu menyuruhku datang untuk menjemputmu Oh, dia benar-benar terlihat sepertiku Aku ingin melihatnya juga Iya, benar sekali Kau juga pikir begitu? Aku rasa dia memang pamanku Apa kita bukakan pintu dan biarkan dia masuk? Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya Bagaimana jika ayah Rudolf menunggunya? Ayah, aku rindu ayahku Aku ingin pulang ke rumah Aku ingin pulang Aku ingin pulang Ayah Miu-miu, ayo kita tanyakan Dudu tentang ini Baby Bus Tut-tut-tut Pengir kecil bersinar-sinar-sinar Halo Aku datang Hah, kenapa kalian semua berdiri di pintu? Dudu, ada seseorang di luar dan dia bilang dia pampanya Rudolf Tapi dia memang terlihat sepertiku Biar ku lihat Hmm, dia memang sangat mirip Rudolf Tapi ada yang aneh Apa maksudmu? Aku tidak bisa menjelaskannya Tapi aku punya ide Apa dia sungguh pamanmu? Dengar Oh, apa itu? Rudolf, apa kau tahu apa yang akan kau lakukan? Paman, aku baru saja menelpon ayahku Apa? Apa yang dia katakan? Dia bilang dia sudah lama tidak melihatmu Jadi dia akan datang ke sini Kalian memang anak-anak nakal Wah, dia bukan pamanku Itu adalah harimau yang kita lihat tadi Maafkan aku, hampir saja membukakan pintu untuk orang jahat Tidak apa-apa Tapi kau harus selalu ingat Jangan pernah buka pintunya untuk orang asing Jangan, jangan pernah Anak-anak, bu guru pulang Oh, bu Mei Mei sudah pulang Anak-anak, jangan lupa Jangan pernah buka pintunya untuk orang asing saat kau sendirian di rumah Tidur tepat waktu Terima kasih. Saya akan bermain sepak bola jam 7 besok pagi. Ini baru jam 9. Aku bisa terus bermain. Jam 9. Sekarang aku bisa bersenang-senang. Sekarang jam 11. Tidak. Kenapa Alan lama sekali ya? Pasti masih tidur. Maafkan aku. Aku ketiduran. Oh tidak. Alan, apakah kamu tidur terlambat lagi? Biarkan aku memberitahumu itu tidak baik untuk kesehatanmu. Sudah terlambat. Cepatlah. Ayo main sepak bola. Oh iya. Ini pasti menyenangkan. Maafkan aku. Ini dia bolaku. Aduh. Alan, apakah kamu baik-baik saja? Apa itu sakit? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku sudah besar. Kamu terlihat lelah. Mengapa kamu tidak pulang dan tidur siang saja? Tidak. Aku mau main lagi. Tapi kamu sepertinya tidak punya energi. Bagaimana jika kamu terluka? Dudu, ayo kita minta bantuan dari Dudu. Oh. Baiklah. Bebe bas tut tut tut. Sedikit kecil bersinar-bersinar. Halo teman-teman. Alan, kamu memiliki lingkaran hitam di bawah matamu. Jam berapa kamu tidur? Aku tidak tahu. Aku sangat lelah dan mengantuk. Dudu, bantu aku. Aku tidak bisa membantumu. Kenapa tidak? Karena kamu begadang. Jika kamu cukup tidur, nanti kamu akan punya energi untuk bermain. Tapi aku ingin menonton TV dan bermain dengan mainanku. Jadi, Alan, kamu tidak bisa bermain dengan Kiki dan Miu Miu. Dan jika kamu tidak cukup tidur, kamu tidak akan bertambah tinggi dan bahkan mungkin sakit. Aku tidak bisa bermain dengan Kiki dan Miu Miu. Jadi? Malam ini jam 9, aku mau tidur. Tidak, aku akan tidur sekarang juga. Anak-anak, tidur saat jam 9 itu penting. Jika kamu tidur tepat waktu setiap hari, kamu akan lebih pintar dan lebih sehat. Jika kamu tidak banyak yang telat满 histori Terima kasih telah menonton!